Di sistem respirasi itu sejarah anatomi kita bagi atas saluran nafas atas dan bawah. Namun secara fungsional kita bagi menjadi bagian konduksi atau airway dan bagian respirasi. Jadi udara yang kita hirup itu masuk ke dalam melalui mulai dari hidung, nasofaring, larings, kemudian trachea, dan broncus. Nah ini adalah bagian konduksi di mana bagian konduksi adalah suatu saluran udara yang juga berperan dalam sistem pemeliharaan udara. Jadi udara yang kita hirup itu sebelum dia layak untuk dilakukan inspirasi di bagian alveoli, terlebih dahulu ada beberapa syaratnya, jadi udara yang kita hirup itu harus bersih dari semua partikel-partikel besar, dia difilter, disaring, kemudian disesuaikan suhunya. Jadi biar kita berada di udara yang panas sekali, di gurun sahara, atau kita berada di kutub utara atau selatan, tapi organ-organ dalam saluran pernafasan kita itu menyesuaikannya. Jadi bila kita berada di suhu yang dingin, di kutub, paru-paru kita tidak menjadi beku karena menghirup udara yang dingin, itu karena peran daripada vaskuler. Demikian juga kalau kita berada di gurun sahara, paru-paru kita tidak menjadi terbakar karena udara yang kita hirup terlalu panas, itu karena kerja dari vaskuler yang mengatur suhu dan kelembapan serta memfilter udara pernafasan kita. Ini adalah gambaran sistematisnya. Kemudian ini saluran konduksi itu terdiri dari hidung, nasofaring, larynx, rachea, kemudian broncus, bronchiolus, kemudian bagian di mana saluran udara itu dibersihkan oleh rambut atau silia yang terdapat di kafum nasi dan silia itu terdapat di sepanjang saluran konduksi dan yang mengatur kelembapan udara pernafasan kita itu adalah kelenjar seromukus, kemudian yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernafasan kita itu adalah pembuluh darah atau vaskuler yang terdapat pada lamina propria, kemudian fungsi respirasi sendiri atau tertukarnya udara antara oksigen yang kita hirup dengan hasil metabolis berupa CO2 yang berada di kapilar itu berlangsung di alveoli, kemudian di sepanjang saluran konduksi kita juga itu terdapat epithel olfaktori yang berperan dalam proses penciuman, jadi indera. Indera penciuman kita itu terdapat pada konkarnasalis superior, tepatnya di epithel olfaktori, di mana di situ terdapat sel olfaktorius yang berperan sebagai sel saraf, kemudian pada bagian konduksi juga pada epiglotis, tepatnya terdapat pita suara atau vocal folds yang berfungsi menghasilkan suara. Nah bagian konduksi itu merupakan suatu saluran yang tidak terputus-putus ya, continue terus-menerus mulai dari hidung sampai ke alveoli dan sebahagian bersifat kaku. Struktur yang menjadikannya kaku itu adalah tulang rawan ya, baik hialin maupun elastis ataupun gabungan keduanya. Kemudian epithel pada saluran penafasan kita itu terdiri dari epithel berlapis gepeng bertanduk, epithel berlapis gepeng tidak bertanduk, epithel olfaktori, epithel bertingkat torak bersilia, epithel selapis torak dan selapis kubis ya. Dan juga di situ terdapat jaringan ikat, serat elastis dan kartilago. Tetapi epithel yang paling dominan pada saluran penafasan kita itu adalah epithel respirasi. Nah, kita mulai sekarang pada satu organ yang paling luar yaitu hidung ya. Jadi hidung itu seperti corongnya, tempat kita memasukkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Jadi terbagi dua, ada vestibulum nasi dan ada fossa nasalis di mana vestibulum nasi itu adalah rongga hidung yang letaknya paling depan dan melebar. Dan nares, itu cuping hidung ya, morfologinya mirip kulit. Di mana di situ terdapat kelenjar sebacea dan kelenjar keringat ya. Kelenjar sebacea itu kelenjar sebum atau kelenjar minyak ya. Kemudian ada lapisan tanduk dan ada fibrise. Jadi ada rambut-rambut hidung di dalam kafung nasi kita itulah yang berfungsi pertama kali menyaring udara penafasan. Jadi kalau kita berada di ruangan yang berdebu atau yang polusinya tinggi, maka setelah keluar dari ruangan itu banyak kotoran di dalam hidung kita. Itu karena partikel-partikel yang tersaring oleh fibrise atau rambut-rambut hidung kita. Jadi udara yang masuk di bagian lebih dalam dari saluran penafasan akan lebih bersih. Tetapi kalau masih ada terdapat partikel-partikel yang lolos dari saringan dari fibrisea, maka pada bagian epitel itu terdapat kinosilia. Kinosilia itu adalah silia yang terdapat pada permukaan sel torak yang juga berfungsi untuk membersihkan udara penafasan. Jadi ini adalah kafung nasi, nasal cavity ini. Di mana di situ terdapat septum nasi, tulang rawan. Jadi ada di bagian septum antara lubang hidung kanan dan kiri itu ada tulang rawan. Yang biasa kalau dia mengalami deviasi, bengkok dia, itu bisa mengakibatkan migrain, bisa mengakibatkan sefalgia. Jadi biasa itu sefalgia di CT scan misalnya, orang yang migrain di CT scan tidak ada kelainan pada telinga dalamnya yang merupakan pusat keseimbangan, normal saja. Di kepalanya juga tidak ada kelainan. Tapi ternyata septum nasinya deviasi, bengkok, miring. Mengakibatkan udara yang dihirup itu tidak seimbang. Itu juga mengakibatkan sefalgia, menyebabkan migrain. Kausa dari sefalgia dan migrain itu sering-sering karena deviasi septum nasi. Sama juga kalau di rongga kafung sinus maksilarisnya banyak cairan, itu juga menyebabkan sefalgia biasanya. Jadi sefalgia atau sakit kepala yang kronis itu sering-sering tidak ada kelainan yang ditemukan pada daerah kepala. Tetapi bisa karena tadi septum nasi deviasi, bisa karena sinusitis, apalagi kalau sinusitis fenoid yang dekat kepala atau frontal, atau bisa juga misalnya ada karies di gigi, sehingga tembus menyebabkan adanya kuman bisa masuk dari karies gigi, terus menembus ke sinus maksilaris dan menyebabkan sinusitis dan akhirnya sefalgia. Nah, epitel respirasi ini, ini gambarannya yang terdapat pada kafung nasi. Terdiri dari ini, ada lima jenis sel yang membentuk epitelnya. Ada sel torak bersilia yang permukaannya mengandung 300 kinosilia yang berfungsi membersihkan udara pernafasan. Kemudian ada sel goblet yang pucat dan besar ini yang menghasilkan sekret. Kemudian ada sel basal yang menempel pada membran basalis. Ini adalah mother cell, sel induk, yang menggantikan sel lainnya apabila mengalami kerusakan. Jadi sel basal ini yang berdiferensiasi, bisa membentuk sel torak, sel goblet, sel sustantikular, dan sel sikat. Kemudian membran basalis ini yang memisahkan antara epitel dan lapina propria di bawahnya. Pada lapina propria terdapat banyak sekali kelenjar seromukos yang berfungsi mengatur kelembapan dari bagian konduksi sistem pernafasan. Kemudian di situ juga kita jumpai banyak kapiler, pembeludara vena yang berfungsi mengatur suhu udara pernafasan. Dan tentu saja semuanya ini diikat oleh jaringan ikat fibroelastis. Ini adalah gambaran histologi dari olfactory region nasal cavity. Kalian bisa lihat ini sel yang menyusun daerah kongka nasalis superior itu berbeda dengan sel-sel lainnya dalam saluran pernafasan. Di situ terbentuk oleh epitel respirasi, di mana epitel respirasi ini juga tersusun atas empat jenis sel, yaitu sel olfactory yang merupakan kemoreseptor penciuman, dan ada sel sustantekular, dan ada sel sikat, dan ada sel basal. Ini ya, sel olfactory, kemudian sel penyopong atau sustantekular, ada sel basal, dan sel sikat. Namina propria-nya, di situ terdapat plexus venousus atau plexus kisebah yang merupakan badan gelembung berfungsi untuk menyempitkan fosa nasalis. Kenapa harus disempitkan? Karena kalau dia, jadi setiap 20-30 menit plexus ini, plexus itu adalah anastomosis vena-vena kecil ya, yang berada di kafumnasi. Dia akan mengalami fasodilatasi secara periodik. Fungsinya pada saat dia berfasodilatasi, maka kafumnasi akan menyempit. Memberikan kesempatan untuk jaringan epitelnya ini terjaga kelembapannya, jadi tidak kekering. Kita tahu kalau dia terpapar terus-menerus oleh udara pernafasan, maka lama-kelamaan akan mudah kering. Oleh sebab itu secara periodik, plexus venousus akan berfasodilatasi, menyempitkan saluran pernafasan agar terjaga kelembapannya. Kemudian di samping itu terdapat juga kelenjar Bowman atau Blandula Bowman. Blandula Bowman ini berbentuk tubul alveoler dan berfungsi membersihkan bagian apikal epitel untuk memudahkan aksesat pembau yang baru. Jadi begini, kalau epitel olfaktori atau sel olfaktori itu sudah mendeteksi bau yang kita cium, maka seketika di kelenjar Bowman ini akan menyemprotkan sekretnya untuk membersihkan permukaan daripada epitel itu. Sehingga memberi akses untuk saat bau berikutnya dideteksi kembali oleh sel olfaktori. Karena kalau tidak ada kelenjar Bowman, maka kita tidak bisa mencium bau yang berikutnya. Jadi itu bau terus ada di dalam hidung kita. Tapi ini kan kita bisa silih berganti, mengidentifikasi berbagai bau-bauan, itu karena kelenjar Bowman fungsinya yang membantu kita. Jadi ini bagian olfaktori, sel olfaktorinya ini ya, tersusun atas empat jenis sel. Yang ini yang berwarna coklat itu adalah sustentacular, karena ada kandungan pigment di dalamnya. Jadi dia berwarna coklat, kemudian ada sel olfaktori yang mempunyai reseptor berupa cilia. Kemudian ada sel basal, dan yang paling sedikit jumlahnya sel sikat. Kemudian ini lamina propria dibawanya, terdapat kelenjar Bowman, ada jaringan ikat, kemudian ada kelenjar juga seromukus yang melekat pada periostium daripada tulang. Nah ini ya, seperti ini. Jadi ini adalah sel olfaktori. Dia mempunyai hilus dan fili. Setelah dia mengidentifikasi bau-bauan ini, maka ada dendritnya dan ada aksonnya, itu akan tersalurkan, teridentifikasi di bahagian oleh otak kita. Selanjutnya sinus paranasalis. Jadi kita punya 4 pasang sinus paranasalis yang dendamai berdasarkan tulang tempat dia berada. Jadi ada 2 sinus maxilaris di bagian kiri, kanan, dan hidung. Ada 2 sinus sphenoidalis di pangkal hidung. Ada 2 sinus frontalis pada tulang frontal. Dan ada 2 sinus sphenoidalis di bagian kiri dan kanan di tulang sphenoid. Fungsi daripada sinus paranasalis itu menjaga kelembapan dan suhu darah penapasan. Juga mengurangi berat kepala, berperan dalam resonansi suara. Karena seperti gendang. Kalau gendang itu lubang besar, maka dia suaranya cenderung nyaring. Sama juga kita. Kalau rongga-rongga sinus kita itu besar, biasanya orangnya pandai bernyanyi. Atau suaranya bisa mencapai sampai sekian oktav. Karena memang sinus paranasalis itu berperan dalam resonansi suara. Membentuk getaran suara. Kemudian dia juga mengatur tekanan intranasal. Sinus paranasalis ini dilapisi oleh epitel respirasi atau epitel bertingkat torak bersilia. Dan dia berhubungan langsung dengan lubang-lubang kecil ke kafum hiid nasi yang disebut ostium. Ini gambarannya. Kalian bisa lihat ini sinus maxilaris, sinus etmoidalis, sinus frontalis, dan yang terlihat dari samping ini sinus phenoid. Ini yang saya katakan tadi. Kalau orang yang sinusitis itu, kalau terjadi akumulasi cairan di rongga sinusnya. Jadi dalam keadaan normal, sinus maxilaris kita itu hanya berisi udara. Kapan kita selalu mengalami rinitis kronis, sekret di hidung ini akhirnya berpindah ke kafum nasi, menyebabkan akumulasi cairan di situ. Atau juga memang kumannya sudah masuk ke rongga sinus maxilaris. Maka baik kumannya itu menghasilkan sekretnya, kemudian kita juga sel gobletnya menghasilkan sejumlah sekret juga mengakibatkan akumulasi cairan di sini, menyebabkan apa yang disebut sinusitis. Sinusitis itu collecting fluid, cairan yang terkoleksi di dalam rongga-rongga sinus. Ini gambaran daripada epitel respirasi yang terdiri dari lima jenis sel. Sel torak bersilia, ini silia-silianya. Dalam satu permukaan sel bisa terdapat 300 kinosilia yang berfungsi membersihkan udara penafasan, jadi seperti sapu ini. Kemudian ada sel goblet ini menghasilkan sekret yang menjaga permukaan epitel ini agar tidak terjadi kekeringan. Kemudian ada sel basal yang melekat pada membran basalis yang di bawah ini. Ada sel sikat yang permukaannya ada mikrofili seperti sikat dan ada sel bergranula kecil. Selanjutnya ini lapisan lamina proprianya. Nah nasofaring, sekarang kita pindah ke nasofaring. Nasofaring itu bagian proksimal daripada faring menghubungkan hidung dan laring. Pada bagian dorsomedial terdapat adenoid dan mukosannya dibentuk oleh epitel respirasi dan epitel berlapis, kepeng tidak bertandu. Ini adalah gambaran histologi daripada nasofaring. Jadi bagian kafunasi itu, jadi bagian faring itu ada nasofaring, ada orofaring, ada laringofaring. Nasofaring menghubungkan faring dengan naso atau hidung. Orofaring menghubungkan faring dengan ooral atau mulut. Dan laringofaring menghubungkan faring dengan larings, lalu dan pernafasan. Nah kalau nasofaring ini, epitelnya sama, epitel respirasi juga. Tetapi kalian bisa lihat betapa berbedanya lamina propria nasofaring dengan lamina propria dari ini tadi. Bagian sinus, paranasalis. Kalian bisa lihat, di sini padat sekali ya. Banyak sel-sel apa ini? Jaringan ikatnya penuh dengan sel-sel apa ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Sel apa ini yang sangat mendominasi lamina propria daripada nasofaring? Sel limfosit ya. Sel limfosit, jadi kalian bisa lihat. Nasofaring itu daerah yang sangat sempit ini ya. Jadi kalau ada partikel-partikel, bakteri, virus, yang masuk, yang terhirup masuk lewat hidungmu, maka di bagian di sini dia masuk, di perangkap ya. Di bagian ini yang sempit di sini, dia dibunuh oleh limfosit. Dia difagosit, dimakan oleh limfosit-limfosit yang sangat padat di sini. Sehingga yang lebih bersih itu, yang sudah terbebas dari segala partikel mikroorganisme, akhirnya bisa tembus masuk ke dalam laring. Di sini, saluran nafasmu. Jadi sebenarnya untuk menjadi sehat, sekali lagi, sorry, untuk menjadi sakit itu susah. Karena sebenarnya tubuh kita sudah dilengkapi dengan tentara-tentara yang tersebar di semua bagian tubuh kita, terutama di daerah-daerah yang rawan. Jadi bagian yang paling luar dari tubuh kita itu, di situ sistem pertahanan itu sangat optimal. diletakkan di situ ya bagian yang terbuka dari tubuh kita. Hidung, mulut, semua telinga, itu selalu ada banyak sekali sel-sel limfosit yang berfungsi untuk memfakosit semua bakteri virus yang mau masuk ke dalam tubuh kita lebih dalam lagi. Nah, sedangkan bagian laring ini, suatu organ yang melebar, berbentuk irreguler, menghubungkan faring dan trahea, yang secara mikroskopis terbagi atas bagian mukosa yang terdiri dari epitel, bertingkat torak bersilia, epitel berlapis kepeng tak bertanduk, dan lamina proprianya tersusun atas anyaman penyambung jarang, di situ kita lihat banyak kelenjar juga. Dan ada kartilago, ada kartilago hialin itu yang besar-besar, contohnya tiroid dan grikoid, erlastis itu yang kecil, contohnya cuneforma dan kornikulata, dan kartilago campuran atau aritenoid. Kemudian ada juga otot, ligamentum, dan osteoid. Ini adalah gambaran daripada laring ya. Kalian bisa lihat di sini saluran penafasan, di sinilah udara lewat, kemudian ini lapisan epitelnya atau mukosanya, ini adalah kartilago yang mengelilingnya, ini kartilago pada hialin sangat banyak, kemudian otot polos di sebelah luarnya, dan ini adalah esofagus, saluran makan. Laring itu terdiri dari epiglotis dan pita suara atau vokal folds ya, di mana epiglotis itu terbagi atas pars lingual dan pars laringial. Pars lingual dilapisi epitel berlapis kepeng tak bertanduk, dan pars laringialisnya dilapisi epitel respirasi. Di antaranya terdapat kartilago dan lamina propria. Kalian bisa lihat ini adalah bagian epiglotis. Nah, ini adalah pars lingualis yang dilapisi oleh epitel berlapis gepeng, tidak bertanduk, dan ini di tengah-tengahnya ada kartilago, hialin, kemudian ini adalah pars laringialis. Pars laringialis epiglotis lanjut menjadi false focal fold atau lipatan kranial dari pita suara. Karena ini juga dilapisi epitel yang sama dengan pars laringialis, yaitu epitel berlapis kepeng tak bertanduk. Sorry, epitel respirasi ya. Ini ya epitel berlapis kepeng tak bertanduk, bagian lingualisnya. Sedangkan pars laringialisnya yang berlanjut menjadi lipatan kranial daripada vokal folds itu sama epitel respirasi. Nah, bagian caudal daripada vokal folds itu dilapisi sama dengan epitel ini. Epitel berlapis kepeng tak bertanduk. Ini disebut true focal folds, lipatan caudalnya, lipatannya bagian bawah ini, karena di situ terdapat muskulus vokalis. Karena memang dialah yang berperan untuk menghasilkan getaran sehingga timbul suara. Kalau ini, lipatan kranialnya tidak berperan. Karena di situ tidak ada muskulus ya. Yang banyak di sini kelenjar. Nah, ya itu tadi ya. Sudah saya jelaskan ini ada lipatan kranial atau false focal folds, epitelnya epitel respirasi dan banyak kelenjar, lipatan caudal atau true focal folds, epitelnya epitel berlapis kepeng tak bertanduk, tidak ada kelenjar, tapi di situ ada muskulus vokalis. Ini gambaran histologinya. Ini ya. Selanjutnya adalah trahea. Trahea itu menghubungkan laring dan bronkus. Di bagian distal terdapat terjadi bifurkasi atau percabangan yang membentuk bronkus kanan dan kiri. Epitel pada trahea dilapisi oleh epitel berlapis kepeng, epitel bertingkat torak bersilia atau epitel respirasi. Dengan ini tadi, lima jenis selnya, sel torak bersilia, di mana permukaannya terdapat 300 kinosilia. Ini trahea ya. Ini kartilagonya yang dominan dan ini epitelnya. Dan bagian yang tidak ada kartilagonya itu banyak otot polosnya. Ada sel goblet yang kedua, menghasilkan mukus. Kemudian ada sel basal yang melekat pada membran basal yang berfungsi sebagai sel induk. Dan ada sel bergranula kecil dan sel sika. Semua sel terhubung melalui tautan sel. Ini bagian daripada trahea. Selnya ini ada lima jenis sel yang ada membentuk epitelnya. Ada sel torak bersilia, yang banyak silianya di permukaannya. Ada sel goblet, ada sel basal, ada sel sikat, dan sel bergranula kecil. Nah, membran basal atau lamina basal daripada trahea ini sangat tebal. Ini dia. Memisahkan antara epitel dan lapisan di bawahnya. Lamina proprianya terdiri dari jaringan. Kemudian ada serat kolagen dan membran elastis itu membatasi lamina propria dan submukosa. Submukosa daripada trahea sendiri itu adalah lapisan yang tipis melekat pada perikondrium, juga mengandung serat kolagen, fibroblast, pengguluh darah, dan pengguluh limfa. Sedangkan pada trahea itu kartilagonya berbentuk huruf C, jenisnya adalah hialin, yang berfungsi mencegah agar trahea tidak mengalami kolaps. Dan lapisan muskulusnya adalah otot polos, dan berfungsi mencegah pergangan berlebihan dari tulang rawan dan berperan dalam proses fisiologis batuk. Ini adalah bronkus ya. Kita lanjut, bronkus itu bercabang menjadi kanan dan kiri, yang kanan bercabang tiga, yang kiri bercabang dua. Kemudian bronkus ini menjadi bronkus terminalis, respiratorik, dan bronchiolus. Jadi seperti batang pohon. Trahea itu adalah batangnya. Kemudian ratinya yang terbagi dua, kecilnya itulah bronkus. dan ranting-rantingnya itu bronchiolus. Dan daunnya itu adalah alreolis. Ini adalah gambaran mikroskopis daripada bronkus. Itu sangat mirip. Trahea, cuma otot polos, ratelasin, dan kelenjarnya lebih banyak, tetapi kartilagonya menjadi tipis. Ini adalah lumen daripada bronkus. Dan ini adalah epitelnya, respirasi. epitel respirasi. Kemudian yang mengelilingi ini adalah otot polos. Kemudian ini adalah kelenjar, seromukous, glen, dan ini adalah kartilagohialin yang membentuk bulup C. Ini adalah bronkus di bagian distal di mana kartilagonya berupa lempeng-lempeng ini. ini kalau kita orang yang batuk kronis ya, bronkitis. Maka kita lihat ini sekret di samping sekret yang dihasilkan oleh mikroorganisme patogen yang masuk. Sekret yang kental ini juga dihasilkan oleh sel goblat ya. Sehingga kita lihat karena oversekresi daripada oversekresi yang terjadi pada lapisan lumen saluran pernafasan menyebabkan saluran pernafasannya menyempit. Menyempit dan itu terlihat dari pemeriksaan chest X-ray. Kita lihat ini corakan bronkofasculernya kasar ya pada orang yang bronkitis itu. Karena lumennya menyempit, di situ terakumulasi cairan yang banyak ya. Tapi bukan efusi pleura karena ini cairannya di dalam lumen bronkus. Ini pada bronkus yang normal ini begini ya. Memang ada sekret yang dihasilkan oleh sel goblat tetapi tidak banyak. Itu fungsinya untuk menjaga agar permukaan ini tidak kering. Tetapi pada saat orang mikroorganisme masuk ke dalam saluran pernafasan kita maka di samping mikroorganisme juga itu menghasilkan mukus yang sangat eksesif sel goblat juga meningkatkan produksi cairannya ya. Sekretnya. Sehingga terakumulasilah banyak cairan di dalam saluran pernafasan kita yang akhirnya bisa merusak silia-silia. Silia tidak mampu lagi mendorongnya karena ini terlalu tebal terlalu tik ya. Kental sehingga saluran pernafasan yang semula begini lumennya besar menyempit seperti ini. maka untuk membersihkan sekret ini karena silia sudah damage rusak maka diperlukan refleks batuk pada saat kita batuk dengan tekanan yang besar itu maka sekret yang menutupi saluran pernafasan kita itu tersemprot keluar. Keluarlah apa yang kita sebut lendir ya pada saat batuk. Jadi kalau kita batuk itu ke dokter pasti ditanya batuknya banyak lendirnya atau tidak bu pak kalau dibilang batuknya kering maka tidak dikasih obat batuk dikasih pereda batuk ya antitusif tapi kalau bilang batuknya berdahak dok banyak sekali saya rasa dahaku sampai sesak nafas saya oh maka dokter kasih obat ekspektoran justru tambah batuk iya tapi supaya kasih keluar itu sekretnya yang menghalangi saluran pernafasanmu karena kalau tidak dikasih keluar tambah sesak kamu lebih susah lebih baik dibatukan supaya dia bersih daripada dia tinggal di situ menyempitkan saluran pernafasannya jadi kenapa itu biasa kenapa ini saya ke dokter dikasih owat malah tambah batuk ya karena kamu bilang mengeluh dahakmu banyak dahak itu harus dikeluarkan tidak bisa siliamu lagi menyapunya karena dia sudah rusak tertutup tidak terlalu kental samping diberikan antibiotik untuk membunuh kumannya diberikan juga obat batuk yang ada ekspektorannya supaya batuk terus merangsang batuk seperti silianya itu digelitik supaya dia batuk bronchiolus nah bronchiolus ini adalah cabang kecilnya lagi tapi bronchiolus berbeda sekali histologinya dengan bronchus karena bronchiolus itu tidak ada lagi kartilagonya tidak ada kartilago di bagian apa kuasanya yang ada di situ fungsi daripada kartilago terganti oleh satu jenis sel yang berbentuk kubis tetapi dia bagian permukaannya itu seperti membentuk kubah yang kita sebut sel Clara atau Clara cell Clara cell ini berperan sama seperti kartilago jadi dia menghasilkan bronchiolus sulfaktan yang menjaga tekanan permukaan daripada bronchiolus namanya cantik sekali Clara cell karena dia itu ditemukan oleh Max Clara dia menghasilkan enzim yang berfungsi sebagai bronchiolus sulfaktan jadi bronchiolus itu terjaga dia tetap termuka ini karena bronchiolus sulfaktan yang dihasilkan oleh Clara cell yang terdapat pada permukaan daripada epitel jadi bronchiolus itu kan dibentuk oleh satu lapis sel kubis kan ini sel-sel kubis yang membentuk epitelnya tetapi di antara sel-sel kubis yang biasa ini ada di situ Clara cell sedikit dia jumlahnya dibanding sel kubis yang lain dia kubahnya sedikit cembung permukanya sedikit cembung ke atas seperti membentuk kubah dan dialah yang menghasilkan bronchiolus sulfaktan nah ini dia jadi bagian bronchiolus itu ada yang bronchiolus terminalis dan ada respiratorik bronchiolus respiratorik itu indinya dibentuk oleh alveolus sedangkan bronchiolus terminalis dindingnya belum dibentuk oleh alveolus ini adalah gambaran bronchiolus dan alveolus ini bronchiolus tidak ada lagi kartilago di situ ini percabangan daripada pulmo bronchiolus terminalis itu kalau dindingnya masih tebal begini disebut bronchiolus respiratorik kalau dindingnya ini sudah dibentuk oleh alveolus berbeda ini yang terminalis ini respiratorik ini alveolus yang membentuk dinding-dindingnya kalau ini belum ini respiratorik berlanjut menjadi ductus alveolaris sacus alveolaris dan ujungnya alveolus nah bronchiolitis itu radang pada bronchiolus lebih sering menyerang anak-anak kecil bayi-bayi jadi bayi-bayi itu biasanya radangnya tidak pada bronchus tetapi bronchiolus percabangan yang lebih kecil lagi mekanismenya sama jadi karena adanya masuk mikroorganisme menyebabkan produksi sekret yang banyak menyebabkan bronchiolus itu lumayan menyempit dan terisi cairan atau sekret otot polos yang mengelilingi juga mengalami hipertrofi semakin menyempitkan saluran pernafasan yang menyebabkan si bayi sesak batuk-batuk sesak demam akhirnya menjadi demam biasanya ini kalau asma lain lagi kalau asma itu dia mengalami otot polosnya ini fasokonstriksi jadi asma itu kan hipersensitifitas jadi serangan asma itu bisa karena cuaca yang terekstrim dingin akhirnya merangsang otot polosnya mengalami hipertrofi atau kontraksi menyebabkan saluran pernafasan menyempit seperti teceki teceki seperti ini serangan asma akhirnya udara di dalam alveoli ini yang harusnya diekspirasikan tidak bisa keluar tinggal dia di dalam menyebabkan alveoli mengembang membesar jadi sama udara yang mau masuk juga tidak bisa udara yang mau keluar juga tidak bisa akibatnya saluran pernafasan bagian distal ini alveolus melebar-melebar tetapi kenapa pasiennya sesak karena yang melebar itu CO2 CO2 yang harusnya dikeluarkan tetapi tidak bisa keluar karena terjadi penyempitan saluran pernafasan dia bernafas juga tidak bisa masuk oksigennya karena sempit jadi proses ekspirasi dan inspirasinya terganggu karena otak polos yang kontraksi akibat itu tadi macam-macam serangan asma itu orang kan asma ada yang debu pada saat dia berada di orang berdebu tiba-tiba dia sesak nafas atau paling sering karena cuaca dingin serangan asma itu atau apa saja dia makan udang tiba-tiba dia merasa sesak pokoknya dia reaksi persensitifitas pokoknya makanan yang menyebabkan sering yang protein-protein biasanya udang cumi kepiting pokoknya orang asma itu sama orang sama seperti rematik juga begitu itu juga karena reaksi persensitifitas alveoli ini bagian terluak bagian ujung bagian paling distal daripada saluran penafasan dia tersusun atas satu lapis sel gepeng jadi kumpulan dua atau lebih dari alveolus membentuk sakus alveolaris jadi ini alveolus ini alveolus membentuk ini yang namanya sakus alveolaris nah alveolus itu dibentuk oleh sel-sel gepeng yang disebut nemosid 1 kemudian ada juga sel kubis di sudut-sudutnya ini sel kubis atau nemosid 2 atau disebut juga sel septal sel kubis ini atau sel septal inilah yang menghasilkan surfaktan juga alveolar surfaktan jadi juga berfungsi untuk menjaga tekanan permukaan daripada alveolus jadi kalau di bronchiolus ada namanya sel clara yang merupakan bronchiolus menghasilkan bronchiolus surfaktan pada alveolus ada sel septal yang juga menghasilkan surfaktan nah kemudian ada juga kapiler kapiler ini yang tempatnya jadi oksigen bertukar oksigen yang ada di alveolus itu pindah ke kapiler dan CO2 di kapiler masuk ke alveolus kemudian dikeluarkan melalui saluran penafasan yang sama itu itulah proses respirasi sedangkan yang berperan sebagai penghasil surfaktan itu ini nemosid 2 atau sel seleptal diantaranya juga terdapat makrofah yang berfungsi memfagosid kalau ada bakteri virus yang berhasil masuk sampai ke alveolus tidak berhasil disingkirkan oleh rambut-rambut di hidung silia tidak berhasil menyeret dia keluar limfosid di dalam nasofaring tidak berhasil mematikan dia tetap dia bisa menembus sampai ke bagian distal maka tetap disitu dia akan dimakan oleh makrofah nah ini yang terjadi kalau pneumonia jadi ini kan masih hangat-hangatnya meskipun mudah-mudahan ya COVID sudah melandai dan tidak ada lagi varian-varian baru yang muncul ini yang terjadi pada kasus COVID itu jadi alveolus yang harusnya berisi udara ini berisi produk yang dihasilkan oleh si virus itu jadi dia menutupi terjadi akumulasi di dalam ruang-ruang alveoli jadi makanya orang sesat ya karena alveolus yang harusnya berisi udara ini berisi produknya itu si virus maka kalau kita foto ronsen terlihat konsolidasi perkabutan ya harusnya paru-paru itu hitam pada koto ronsen ya ini malah dia mengalami perkabutan begini putih-putih ya akibatnya ini kalau kita lihat patologinya seperti ini ruang-ruang alveolusnya berisi produk virus itu sehingga sesak nafas selalu batuk karena itu batuk itu refleks fisiologis tubuh untuk membersihkan udara penapasan timbul demam seperti itu ya ini emphysema itu sama seperti asma terjadi pelebaran daripada saluran penapasan secara permanen alveolusnya melebar melebar secara permanen itu pada orang prokok prokok itu ya terjadi emphysema pelebaran dari enlargement alveolusnya melebar tetapi sesak karena bukan berisi udara sehat dia berisi CO2 ini adalah sawar darah udara tempat pertukaran antara ini dihafal ini yang membatasi antara oksigen dan CO2 jadi dia berpindah melalui psikoplasma sel epitel alveoler lamina basal sel epitel alveoler lamina basal sel endotel capiler dan sitoplasma sel endotel ini ini sawar darah udara jadi ini empat struktur yang tadi dilewati untuk berpindah antara oksigen dan CO2 ini sel-selnya ini yang tadi saya sudah katakan sel alveoler tipe 2 atau sel septal emosi tipe 2 ini menghasilkan surfaktan fungsinya mencegah regangan permukaan alveoli mencegah alveoli kolaps empor-pundah transport gas tetapi karena dia dibentuk pada 3 semester akhir kehamilan maka bayi-bayi yang lahir prematur itu mengalami defisiensi surfaktan sehingga pada saat dia lahir paru-parunya tidak mau mengembang dia mengalami kesulitan penafasan kita sebut sebagai white lung wet lung disis penyakit paru-paru putih karena tidak ini paru-paru yang harusnya mekar terisi udara pada saat dia lahir menangis tetapi dia tetap kuncup tidak mau mekar karena tekanannya yang tinggi karena itu tadi surfaktan yang harusnya menjaga tekanan itu tidak optimal dihasilkan belum optimal sel septal yang menghasilkan surfaktan adalah sel alveolar tipe 2 yang berbentuk kubis yang terletak pada sudut-sudut tempat alveolus bersatu jadi dia di sudut-sudut ada juga sel makrofah yang saya katakan tadi atau debu atau dasel dia berasal dari monosis sum-sum tulang terdapat pada septum interalveolaris mencegah infeksi jadi dia makan semua bakteri virus tapi dia juga tidak mampu kalau virusnya terlalu banyak kalah dia apalagi kalau memang kondisi tubuh imunitas kita rendah memang ada penyakit dia disuruh melawan banyak sekali terlalu banyak jenis musuh tidak mampu dia itulah mengapa pada saat wabah itu kita disuruh menjaga stamina supaya tubuh kita itu hanya melawan satu jenis virus ini si covid jadi kalau covid ini masuk ke dalam tubuh kita tubuh kita optimal melawannya tapi kalau kita juga dalam kondisi yang sakit tubuh imunitasnya menurun karena ada bakteri lain yang masuk disuruh masuk lagi virus baru yang belum dikendali oleh tubuh kualahan makanya sakit itulah kenapa sebabnya kita mengapa disuruh berjemur karena virus itu tidak suka panas mengapa harus selalu bersih pakai masker karena itu sadi cukuplah si covid ini tubuh kita berkonsentrasi melawannya kalau terlalu terlalu banyak kenapa orang-orang yang dengan status imunologis yang tidak bagus seperti orang-orang diabetes hipertensi ada penyakit lain gagal ginjal itu rentan sekali terhadap infeksi virus karena memang tubuhnya memang tidak optimal fungsi imunitas tubuhnya sudah terganggu sehingga kalau ada lagi tentara lain yang masuk musuh yang lain lagi masuk yang jenis baru yang tubuhnya tidak pernah kenali tidak ada perlawanan karena terlalu sibuk sistem pertahanan tubuhnya terlalu repot ini alveolar makrofah ini sel-sel yang terdapat dalam alveolus kita ini tingkasannya bagaimana sel-sel di dalam ada bagaimana itu epitel kita dari epitel respirasi menjadi epitel selapis torak di terminal bronchiolus berubah menjadi selapis kubis di bronchiolus respirasi juga selapis kubis kemudian di alveolus menjadi selapis gepeng bagaimana kelenjar ini pleura pleura itu ada dua visceral dan pareta visceral yang menutupi longga torak sorry visceral yang menutupi paru-paru dan pareta yang menutupi rova thorax epitel pada pleura itu selapis kepeng atau squamous cell stratified squamous cell ya gitu ada pertanyaan silahkan jelas ini ppt-nya ada ya sama kalian ya sudah dapat ada di e-learning atau tidak tapi dok untuk di learning belum ada dok karena belum ada juga password untuk enroll nya dok tapi dok oke nanti kalau mau nanti ketua kelasnya chat saya nanti saya kasih PLA untuk kalian pelajar baik dok terima kasih dok saya kira cukup sekian ya karena setengah sebelah saya ada kegiatan lain ada ujian juga sampai disini saja kalian silahkan nanti dibaca ppt-nya ya kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya melalui WA baiklah saya cukupkan sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati